Oke semuanya kelar, balik lagi dengan Gua Jovi disini, kali ini Gua mau ngebahas real UL Yang harganya cuman Rp120.000 Ya, cuman Rp120.000 aja, oke ini dia Elito Musashi Kemarin Kita bahas yang Deyoshi Yang harga Rp170.000 Dan ini bedanya Gochap Ini Rp120.000, apa bedanya Nanti kita bahas, oke kalau misalnya kalian Berminat, nanti kalian tinggal cek aja di kolom Deskripsi, untuk link pembeliannya Gua bakal tau disana bro, yaudahlah Kita langsung unboxing aja Elito Musashi Dela Rp100 Pertama-tama Disini kita dapet real Dan, ga ada apa-apa lagi bro Realnya aja Gua coba buka Ya, kalau gua perhatiin ini Sama aja Sama yang si Deyoshi Kemarin Cuman, yang ngebedain disini adalah Di handle-nya Untuk handle-nya ini Pake handle yang bukan Screw-in handle Ini yang dikunci Pake handle cap-nya Kayak Real-real jaman dulu bro Ya, bisa dilihat Kayak real-real jaman dulu Ya, harganya pun wajar ya Beda Gochap sama si Deyoshi Kemarin Oke, kita cek dulu Nah Tapi untuk handle-nya Dia menggunakan Aluminium handle Dan knob-nya ini Menggunakan knob Semacam hard plastik Tapi kayak karet ya Ya, ini Pake hard plastik sih Ya, wajar Pake hard plastik Bukan knob karet ya Jadi Harganya pun ini Lebih murah Jadi Rp120.000 Oke Nah, kita coba putarannya Putarannya smooth Ya, putarannya smooth bro Dan dia sudah Sudah anti-reverse Sudah anti-reverse Dan secara Keseluruhan Kalau gue perhatiin Ini hampir sama aja Mungkin ini Saya katakan Secara glass besar Sama Sama si Deyoshi Kemarin Dari bentuk Dari bentuk Bodi Bentuk rotor Ya, mungkin Bedanya Cuman di warna Dan di cuttingan Spoolnya aja Ya, warnanya ini Hitam Hitam abu-abu ya Hitam abu-abu Kalau punya kan hitam gold Ini hitam abu-abu Terus Yang yang bedain Yang paling muncul Laka di bagian handle Selainnya ini Sama aja Oke Bahan dari grafit Juga Rotor sama dari grafit Kita coba Otomatis Ya, sama Sama-sama Lembut Otomatisnya Dan untuk Di Suara drag clickernya Kita coba cek Suara drag clickernya Sama Nyaring juga Dan volume nya Volume standar Tapi cukup nyaring ya bro Untuk di bagian Drag knob Disini sama Dia belum menggunakan Seal Ya, wajar sih Ini 120 ribu bro Ya, 120 ribu Under pay go lagi ini Dan untuk Di bagian Clickernya Ini pake clicker standar Ya, clicker standar Untuk Spoon nya Ini warna-warna Black Grey Oke Mushashi 800 Tipenya cukup Dalam Oke Cukup deep Tapi sempit ya Sama kayak DOC kemarin Terus di bagian bibir Spoon nya pun Ini cukup miring Jadi enak Buat casting Karena ini tipe V-sharp spool nya Dan untuk di bagian Drug washer Dia menggunakan Veld Dua lapis Ya Sama seperti DOC kemarin Ya, ini sama sih Secara garis besar Sama aja Dan untuk di bagian Line lawler Line lawler nya pun Kita coba buka dulu Ya, line lawler nya pun sama Ini gak pakai bearing Dan gak pakai busing Ini polos langsungan aja Oke Dan di bagian Per bile arm nya Ini pakai Per biasa Sebelum menggunakan Per Spring Oke bro Itu dia Si Elito Mushashi Sekarang kita coba timbang Dan Untuk beratnya Si Mushashi ini Di 158 gram Cuman Beda 1 gram doang Dengan Si DOC Lebih adikin 1 gram sih Tapi soke lah Cuman 1 gram doang Gak ngaruh Untuk speknya Disini 10 plus 1 Ball bearing Aluminium spool Big bile arm One touch handle Interchangeable handle Computerized Bensin rotor Dan Design in Indonesia Untuk kapasitas tali nya Tidak tersurat Di Box Kapasitas tali nya Disini untuk Ukuran 0,2 170 meter 0,25 100 meter Dan 0,3 Yaitu 60 meter G ratio nya sama 5,2 Banding 1 Kita coba hitung dulu Untuk g ratio nya Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Lebih dikit Di 5,2 Banding 1 Oke Untuk di harga 120 ribu Ini menurut gue Cukup rekomen Cukup rekomen Karena Di harga-harga Budget pelajar Untuk real UL Ini gampang Banget Kita belinya Karena kan Cuman 120 ribu Buat penceng di sungai Tapi untuk penceng di laut Ini Harus ekstra perawatan Karena di bagian Drag Note nya Belum pake seal Rotor nut Handle ini Belum pake seal Ya wajar lah Harga 120 ribu Ya kita berkaca Di harganya aja Ini Buat fresh water Fresh water Micro fishing Ini udah cukup Laka menurut gue Di harga Segitu 120 ribu Untuk di desainnya pun Ini desainnya bagus Warnanya bagus Finishingnya juga cukup rapi Ya Handle nya CNC Cuman di bagian Crowd handle nya aja Ini pake hard plastic Beda sama si DOC Kemarin Dia menggunakan Aluminium round knob Yang mirip-mirip Aftermarket lah Kayak Apa Knope-knope mahal Tapi itu udah bawaannya Kalo DOC kan Harganya 170 Kalo ya ini 120 Beda gocak Beda 50 ribu Ya kalian tentukan aja Kalian mau pake yang DOC Yang Handle nya sudah Screwin handle Dan aluminium round knob Mirip-mirip aftermarket Atau yang Handle yang Jadual seperti ini Tapi ini juga Soke sih Gak jadi masalah Cuman Kita tau kekinian Sekarang udah pake Screwin handle semua Tapi berkaca di harga Ini cuman 120 ribu Oke Desainnya keren Jangan sampai kelewatan Kalo misalnya kalian buat koleksi Atau Nabung-nabung budget pelajar Ini bisa jadi rekomen Buat kalian Si Elito Musya C800 Yang harganya cuman 120 ribu Oke guys Paling segitu aja dari gue Semoga video ini bermanfaat Kalo misalnya lucunya referensi Dari Ariel Jorlantopan Bisa cek di video gue sebelumnya Jangan lupa Dukung channel gue terus Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih